Bupati Banyuwangi Abdul Azoranas meninjau kawasan yang terdampak banjir bandang. Bupati Anas langsung menuju lokasi yang terparah terkena imbas banjir, yakni di lingkungan Kebun Jeruk, Kelurahan Lateng, Banyuwangi, Jumat 16 Maret 2018. Dalam kunjungannya tersebut, Bupati Anas memastikan semua korban dapat tertangani dengan baik. Bupati Banyuwangi Abdul Azoranas mengatakan, setelah pihaknya mendapat informasi terkait telah terjadi banjir bandang, dirinya langsung memerintahkan BPBD, Satuan Polisi Pamung Praja, Aparat Kecamatan dan Dinas Kesehatan untuk melakukan penanganan secara langsung untuk melakukan evakuasi, membuka pusku kesehatan hingga dapur umum. Saya kira ini kan banjir bandang, disini tidak terjadi hujan yang signifikan tapi kiriman dari atas. Dan ini 10 tahun yang lalu juga terjadi di seberang sana dan cuman bedanya tahun ini banjirnya dibarengi dengan lumpur. Maka saya tadi minta ke Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, pertama di samping curah hujan yang tinggi untuk mengevaluasi apakah ada peralihan fungsi dari kawasan ruang yang ada di atas ini yang secara signifikan menyumbang adanya lumpur yang turun ke tempat ini. Ini yang masih akan kita cek supaya ke depan ini tidak terjadi lagi banjir lumpur seperti sekarang. Tapi yang penting sekarang adalah penanganan dan sejak kemarin begitu saya dapat kabar langsung saya perintahkan BWA Group. Saya terima jam berapa ya? Kira-kira 5 menit berikutnya saya langsung perintahkan dan sudah turun. Dan Alhamdulillah sudah tertangani penyedotan lumpur kecuali hanya tersisa rumah yang jebol. Dan saya sudah minta tangani, besok sudah mulai dipanggil. Sekedar diketahui, terdapat 3 titik lokasi di Banyuwangi yang terdampak banjir bandang akibat hujan deras di kawasan Gunung Ijen. Pada Kamisuri 15 Maret 2018, lokasi tersebut ada di Desa Kampung Anjar, Kecamatan Belaga, lingkungan Sukowidi, Kecamatan Kalipuro. Akibat banjir bandang tersebut, ada 34 rumah yang terdampak. Namun hanya 3 rumah yang rusak parah. 2 rumah di lingkungan Kebun Jeruk, Kelurahan Lateng, Banyuwangi. Dan 1 rumah di lingkungan Sukowidi, Kelurahan Kaliklatak, Kalipuro. Alfian Firdaus melaporkan. Terima kasih telah menonton!